Intro Sebuah pertanyaan yang dari Bayi Im Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang hanya melahirkan saja Tapi tidak memberikan sebuah pengajaran pendidikan yang lebih baik Nanti mungkin koridornya Kang Lukman yang akan menjawab Baik, ada tiga pertanyaannya dari Kang siapa? Kang Hanan Hanan Baik Kang, sudah dicatat Terus ada yang dari Facebook Pertama dari Kang Samsul Ipang Rahmatullah Kenapa antara anak dan orto sering beda pemikiran? Lalu bagaimana cara berdamai dengan pemikiran kita yang berbeda dengan orang tua? Meskipun sudah dicoba untuk bersabar dan mengalah Tetapi rasa gondok di hati itu tetap ada Terus buat Dari Kang Sabar Dari Kang Sabar Cara memujuk anak Ibu yang hanya melahirkan saja tetapi tidak mengasuh atau mendidiknya Saya akan mengilustrasikan Apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Allah Luqman terhadap anaknya? Sekalipun disitu diilustrasikan Sekalipun seandainya kedua orang tuanya Itu dalam kondisi musyrik Tetapi tetap saja sang anak Dia ditutup agar senantiasa melakukan kebajikan Melakukan bakti Jadi Proses sang ibu yang melahirkan itu Proses di mana Pertaruhan nyawa seorang manusia demi seorang anak Terlepas apakah dia Ngasuh atau tidak Mendidik atau tidak Itu sisi yang lain Tetapi siapapun dia Selagi itu adalah ibu kita Yang telah melahirkan kita Maka kita sebagai sang anak Senantiasa wajib untuk berbakti Nah cara kita berbakti adalah Sebisa mungkin Untuk Ya untuk menyuguhkan yang terbaik Kita jangan pernah marah Kita jangan pernah merasa dulu tidak dididiknya Tetapi saya pikir hanya kondisi Yang menjadikan dulu pola ibu Akhirnya tidak sempat mendidik atau tidak sempat mengasuh Jadi Sang anak yang baik adalah Sang anak yang senantiasa dia terus Untuk senantiasa berupaya Berbakti dan mendoakan kepada ibunya Sekalipun ibunya tidak sempat mengasuh atau mendidiknya Makanya Kalau di Al-Quran Pesan yang pertama kita bakti itu Ternyata ilustrasinya Dijelaskannya Kedua orang tua itu Dijelaskannya Ibu itu menjadi prioriti Ibu itu menjadi prioriti Bersyukur kepada kedua orang tua Makanya Cerminan bahwa kita hari ini bisa sosoknya seperti ini Itu Kalau dirunut Itu pasti ada jasa besar kedua orang tua kita Siapapun dia Makanya Mungkin kita tidak akan pernah ada Kalau orang tua kita tidak pernah ada juga Adanya kita Itu salah satunya adalah Wasilah adanya kedua orang tua kita Termasuk Hari ini label yang melekat ke diri kita Apakah kita pengusaha Apakah kita pejabat Apakah kita politisi Apakah kita kiai Apakah kita dosen Itu ternyata Pasti ada jasa besar kedua orang tua Maka Al-Quran sarannya adalah Anish kurli wali wali daik Jadi bersyukur yang pertama kepada Allah Yang kedua bersyukurlah kepada kedua orang tua kita Makanya Kalau pun toh Kita merasa dulu Kok ibu tidak mendidik saya Kok ibu tidak ngasuh saya Tidak usah disesali dan tidak usah disalahkan Saya yakin Pasti karena tadi ada kondisi Yang menjadikan ibu kita Untuk tidak sempat mengasuh atau mendidik Nah bagaimana cara baktinya Kalau dia masih Kejangkau untuk senantiasa Apa didatengin Ya upayakan Disempatkan Di antara salah-salah kesibukan kita Untuk mengunjunginya Bawalah sesuatu Sebagai bentuk perhatian Jadi sekalipun orang tua kita kaya Sekalipun orang tua kita Makanannya berlimpah Ternyata penting kan kita sebagai anak Untuk mencoba membawa sesuatu Sebagai bentuk attention Sebagai bentuk perhatian Sebagai tanda mata Ada pun nanti makanannya dimakan Atau tidak dimakan Itu tidak penting Tetapi bahwa kita sebagai seorang anak Ingin sekali perhatian Di samping perilaku Sikap juga Kalau ada sesuatu yang bisa dibawa Sesuatu yang bisa untuk nyenangin Maka upayakan Untuk juga bisa diberikan Nah makanya kita terhadap orang tua Upayakan kalau bisa tidak pelit Kalau kita punya keluarga Upayakan kita dengan pasangan kita Kita bicarakan Yuk kita belajar berbagi Berbagi yang paling utama itu Pertama berbagi terhadap Kedua orang tua kita Kalau bisa disilang caranya Kalau kita laki-laki Upayakan ketika Ngasih ke mertua Itu Apa Yang laki-lakinya Jadi kalau ke orang tua sendiri Upayakan menantunya Jadi Biar Biar ada pola yang luar biasa Dan Itu dibicarakan Jadi kita jangan pernah Eman Jangan pernah Sayang untuk ngasih ke orang tua Perlakukanlah sama Seperti hanya Kayak kita Ngasih ke anak-anak kita Kita sebagai orang tua Biasanya tidak pernah Sungkan-sungkan Untuk ngasih ke anak-anak kita Nah upayakan rasa itu Juga sama seperti Hanya kita Ngasih ke kedua orang tua kita Atau ngasih ke mertua kita Jadi mertua kita Adalah orang tua kita juga Jadi Jangan dibeda-bedakan Nah makanya Sebisa mungkin Secara bakti kita adalah Apa yang kita Bisa korbankan Apa yang Bisa kita berjuangkan Itu kita lakukan Dulu kedua orang tua kita Boleh jadi untuk Menyekolahkan kita Tak jarang dia harus Menjual sesuatu yang Berharganya Punya tanah Bisa jadi tanahnya Dijual Punya emas Perli apa Perhiasan Emas perhiasannya Dijual Demi sang anak Tak pernah menuntut Tak pernah harus itu Diganti Nah Pernahkah kita Sampai berjuang Melakukan seperti Hanya yang pernah dilakukan Oleh kedua orang tua kita Nah Upayakan Makanya sebisa mungkin Hidup kita itu Jadikan bahwa Jalan mulianya kita Adalah dengan cara Kita memuliakan Kedua orang tua kita Jalan Apa Bahagianya kita itu Adalah dengan cara Kita membahagiakan Kedua orang tua kita Makanya Ridallahu Fi ridal walidain Jadi sekalipun Ibu kita dulu Tidak sempat didik Tidak sempat ngasuh Maka kita siapapun Tetap harus Senantiasa berbakti Sampai-sampai Andai kata Menemukan Kedua orang tuanya Yang dia Tidak beribadah Kepada Allah Tetap saja Kita sebagai Seorang anak Tetap harus berbakti Karena hubungannya Adalah hubungan biologis Kita dengan orang tua Sampai kapanpun Tidak akan pernah dipisahkan Jadi Tetap Konsep-konsep inilah Yang senantiasa harus Terus Dibangun Makanya Dilanjutan ayatnya Jadi Kecuali Kedua orang tua kita Menyuruh Agar kita bermusyri Kepada Allah Nah itu boleh Untuk tidak Ditaati Tetapi Al-Quran tetap Mengasih saran Kita senantiasa harus Tetap Melakukan hubungan Yang baik Jadi Jangan sampai Karena Dulu kita ngerasanya Tidak diasu Tidak dididik Terus Kita ngerasa Seakan-akan ada sesuatu Yang ganjal Tidak terima Dengan ibu kita Makanya Upayakan Apa Ibu kita itu Sebagai sesuatu jimat Yang berharga Dalam hidup kita Caranya Datangin dia Vaktilah kepada dia Dan mintalah doanya Doa ibu itu Doa yang luar biasa Makanya Ada salah satu sugesti Yang luar biasa istimewa Orang yang senantiasa Dia selalu Dalam Dalam hajatnya Dalam kebutuhannya Tak lepas Meminta doa Dan resul dari ibunya Makanya Upayakan Ibu itu Dijadikan Sebagai Sosok yang luar biasa Dalam kehidupan kita Salah satunya adalah Disamping dimintai Nasihat dan petuahnya Tetapi juga Mintalah doanya Makanya Siapapun dia Kalau itu adalah Ibu kita Ibu yang melahirkan kita Maka kita sebagai Sang anak Tetap Untuk senantiasa Berbakti Wajib berbakti Wajib berbuat baik Kepadanya Pertanyaan berikutnya adalah Kriteria Keberhasilan orang tua Mendidik anak Orang tua sudah Mengikhtiarinya Disekolahkan Dan dipesantrenkan Betul sekolah Atau pesantren itu Adalah Institusi yang mencoba Membantu Agar anak-anak kita Mendapatkan edukasi Mendapatkan pendidikan Mendapatkan pengetahuan Tetapi Bahwa ketika Ada orang lain Mau membantu Bukan berarti Kita dipastikan Sepenuhnya Kita sebagai orang tua Tetap saja Senantiasa Terus Tak henti-hentinya Menjadi guru utama Jadi guru besarnya Anak itu Sejatinya adalah Kedua orang tuanya Mudaris utamanya Anak itu Ya kedua orang tuanya Makanya Universiti pertamanya Anak Ya kedua orang tuanya Nah ketika Disekolahkan Bukan berarti Kita lepas Terus Pasrah Apa kata sekolah Bukan berarti Ketika dipesantrenkan Kita lepas Tidak mau tahu Terus Apa kata pesantren Itu juga tidak bijak Toh orang lain Saja mau mendidik Anak kita Masa kita sebagai orang tuanya Malah Memasa bodohkan Bukan berarti Terus kita dengan Membiayai terus Selesaikan Bukan Bahwa hadirnya Sekolah Hadirnya pesantren Itu adalah Institusi yang Mencoba Membantu Meringankan Apa yang menjadi Tanggung jawab Utamanya orang tua Dalam hal Menyemai pendidikan Tetapi Bukan berarti Terus orang tuanya Lepas Seperti hanya Tadi ceritanya Kak Haji Adek Bahwa Siang malam Berjibaku Untuk bagaimana Mencari nafkah Ternyata Harta yang ada Itu justru Tidak Bukan yang Diinginkan Oleh anak-anaknya Justru yang Dihadirkan Yang diinginkan Oleh anak-anaknya Adalah Perhatian Dan waktu Orang tuanya Artinya Kadang kita Terjadi Miskomunikasi Bahwa Seakan-akan kita Disubukan Totaliti Sampai tidak Punya waktu Untuk membangun Komunikasi Kepada anak Demi sang anak Padahal Terminologi anak Kadang juga Punya pandang Yang berbeda Bukan itu Yang diinginkan Oleh sang anak Tetapi juga Ingin sentuhan Ingin perhatian Ingin ajakan Komunikasi Ingin dialog Makanya Sekalipun Anak-anak kita Disekolahkan Sekalipun Anak-anak kita Dipesantankan Kita sebagai Orang tua Juga tak Henti-hentinya Untuk senantiasa Tampil Sebagai sosok Yang terus Memberikan pesan Memberikan Masukan Termasuk juga Tak lepas Harus mendoakan Ya bayangkan Kita sebagai Orang tua Terus Anak-anak kita Sekolah Anak-anak kita Mesantren Anaknya Meneladani Sholat Ternyata orang tuanya Belum sholat Kan tidak nyambung Maka bagaimana Kriteria Keberhasilan anak Ya indikator Keberhasilan anak itu Ya ketika Dia tampil Menjadi sosok Yang sholat itu Siapakah sosok Yang sholat Ya dia bagus Budi pekertinya Dia bagus Ilmunya Dia bagus Posisinya Dia bagus Bermasyarakatnya Jadi Sholihun Ya dia Sholih Fitarbiya Dia bagus Dalam pendidikannya Dia bagus Dalam Bergaulnya Nah Untuk Menghadirkan Sosok Yang sholat Ya memang Ikhtiarnya Harus ekstra Jadi Belum cukup Anaknya Bisa dapat Pekerjaan Toh juga Uang Banyaknya Tetap Bukan untuk Orang tuanya Hanya Sebagian Saja Yang diberikan Ke orang tua Tetap Saja Untuk dirinya Atau keluarganya Jadi Justru Bagaimana Anak itu Tampil Yang dalam Bahasa Al-Quran Itu Makanya Al-Quran Itu Mengapresiasi Sebuah Doa Tentang Cita-cita Dalam Tatanan Bagaimana Menghantarkan Anak Atau Is